Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Hasna Technic Channel Di video kali ini saya akan mereview sebuah mesin penggerak Dari produknya Robin Dengan tipe EX217HP Dari teman-teman subscriber sekalian Udah banyak yang menanyakan Bang tolong review Robin ya Dan kebetulan sekali Pada video kali ini Saya mendapatkan sebuah servisan Yaitu Robin EX21 Subaru Ini tipe terbarunya dari produknya Robin ya Dan ini masih cukup layak ya Untuk di review Dan karena udah gak terlalu lama Jadi bisa di review Dan Robin sendiri ini Pada bagian rekrutatornya Masih menggunakan Bahan plastik ya Dan warna hitam seperti ini Seperti halnya pada Honda Di Kibi juga bahannya plastik Kalau KE kan udah pakai besi Dan kalau Robin sendiri ini Masih berbahan plastik Tapi ini ada 4 baut Kalau Honda kan di requaternya Cuma ada 3 baut Dan untuk Desain dari Builderudaria ini Juga cukup unik ya Dan ini adalah Di cuknya ini Yang berwarna putih ini Dan ini yang di bawah Ini adalah Run bensin ya Run bensinnya menyelap Ini hampir tidak kelihatan Kalau mau buka bensin Tinggal didorong ke bawah saja Kalau tutup Tinggal dikembalikan Seperti ini Dan untuk pada bagian Tortorevernya Atau handle gasnya Ini di atas ini Ini handle gasnya Dari Robin ini Seperti ini Handle gasnya juga Gak terlalu panjang ya Masih pendek Seperti ini Dan untuk tuas gasnya sendiri Bir gasnya ya Ini juga gak terlalu panjang juga Dan untuk Karburatornya sendiri Seperti ini Ini karburator dari Robin Ini Dari produknya Mikuni ya Hampir sama dengan Merk Kubota Yang pernah saya review Juga dari Produknya Mikuni Cuma ini tulisan Mikuni Di atas Jadi gak terlalu kelihatan Kalau dilihat dari samping Dan untuk pada bagian Tutup pusingnya ini Seperti ini Jadi lebih masuk ke dalam Dan menggunakan produknya Dari NGK Dan untuk Dari Dan ini Di belakangnya Atau clapnya ini Menggunakan OHC sistemnya ya Bukan OHV Seperti Honda Dan OHC sendiri ini Tidak menggunakan Push root Ataupun Part push root Itu gak menggunakan Karena ini Sistemnya Clapnya itu Di atas Bawah Bukan samping Kanan kiri Ini menggunakan Rantai keteng Dan ada giginya Juga hampir Sama Seperti pada Kendaraan Sebeda motor Juga sistem kerjanya Seperti ini Menggunakan OHC Dan ada Rantai ketengnya Dan untuk pada bagian Kenal potnya sendiri Seperti ini nih Ya ini udah dipakai Jadi seperti ini Dan desainnya pun Cukup unik ya Untuk kenal potnya Dan untuk pada bagian Sampingnya sendiri Ini di slinder headnya Ini ada tulisannya EX21 ya Seperti ini Dan untuk deck sampingnya Sendiri ini Walaupun ini udah Bukan kondisi baru Tapi terlihat ya Untuk pengerjaannya itu Masih sangat rapi Dan kokoh ya Presisinya itu Dapet ya Kalau Robin Juga kokoh ya Ini kalau produknya Robin itu Hampir sama Pengerjaannya Atau build quality nya Itu sama dengan Honda ya Cuma beda di Merknya Antara Robin Dan Honda Dan untuk pada Bagian belakang sini Ini teman-teman Bisa lihat ya Ini bagian Shoot on off nya Cukup mungil sekali ya Kecil sekali ini Kelihatannya Enggak kayak Honda itu Lebih gede sedikit ya Dan untuk bagian Bloknya ini Enggak ada tulisannya Sama sekali Ini polosan ya Dan ini untuk bagian Pengisian olinya Di sini Ini olinya Isinya 0,6 liter Itu sama dengan Honda Dan untuk Pembuangannya ini Di bawah Menggunakan Bau 12 Atau kunci 12 Dan untuk tank Bensinnya sendiri Seperti ini Berwarna Kuning ya Cirah dari Robin Dan di sampingnya Ada stiker-stiker Untuk tulisan-tulisan Seperti ini Dan untuk Kapasitas tank Bensinnya sendiri Yaitu 3,6 liter Itu sama dengan Honda Untuk kapasitas tank Bensinnya sendiri Dari Robin ini Dan kita akan Langsung aja Lihat seperti apa Punya dari E-X21 ini Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Teman-teman bunyinya Dari Robin E-X21 ya Walaupun Bukan dalam Kondisi baru Tapi terdengar Suaranya Itu masih Sangat halus ya Dibandingkan dengan Yang lain ya Memang Robin Itu menggunakan OHC Jadi lebih halus Dibandingkan dengan Yang lain Tapi Robin Juga Enggak sempurna Itu ya Masih memiliki Kekurangan Yaitu Di segi Sperpat Kalau di daerah Tempat saya Ini Jawa Tengah Mungkin untuk Penyediaan Sperpatnya Masih kurang ya Karena masih Banyak Toko-toko Yang Menyediakannya Itu masih Jarang Enggak Sebanyak Di kota-kota Gede Atau tempat-tempat Lain Mungkin Kalau yang Pengguna daerah Situ Pakai Robin Mungkin banyak Juga Sperpatnya Kalau Honda Kan Udah Hampir Semua Ada Sperpatnya Walaupun Di Jawa Sumatera Kalimantan Itu udah Banyak Sekali Sperpatnya Dan Mungkin Itulah Yang jadi Salah satu Kekurangan Dari Merk Robin Sendiri Dan Untuk Kelebihannya Suaranya Halus Tenaganya Oke Dan Desainnya Juga Kokoh Dan Untuk Harganya Sendiri Hampir Sama Dengan Honda Di Online Shop Sendiri Berkisar Antara 3,5 Jutaan Sampai 4 Jutaan Tergantung Dari Penjualnya Terima kasih Apabila Ada pertanyaan Silahkan Tanyakan Di kolom Komentar Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Dan Subcribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lupa Video Sampai 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 Gunna Sampai Bawadi Sampai 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 Tan Sampai Presub